Dan rohku hudus, amin. Namah dan namun sejata dari Allah, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersamamu. Dan rohku hudus, amin. Merayakan pesta Santa Maria yang diangkat ke surga, atau yang disebut dengan Maria Asunta. Seharusnya pesta ini dirayakan pada setiap tanggal 15 Agustus. Akan tetapi, Geri dan Indonesia, dari Konferensi Wali Geri dan Indonesia, memperkenankan kita merayakan pesta ini pada salah satu hari yang mendengar dengan tanggal 15 Agustus. Itulah sebabnya pada hari Minggu Biasa yang ke-19 pada hari ini, kita merayakan hari-raya Santa Maria yang diangkat ke surga. Geri dan kita mengajar atas kepercayaannya bahwa Bunda Maria adalah perempuan yang terpilih. Dia dipilih oleh Allah untuk mengandung dari rohku hudus dan melahirkan Yesus Kristus, anak Allah. Semenjak abad ke-4 pertama, sampai dengan abad ke-4 masih di gunjang gantik atau perdebatan di kalangan orang Kristen, baik kaum bawang maupun para imam, Tentang gelar ini. Apakah boleh Bunda Maria diakui sebagai Bunda Allah? Banyak umat petulik pada saat itu cukup percaya bahwa Bunda Maria harus diberi gelar sebagai Bunda Allah. Akan tetapi, ada seberintir orang Kristen pada masa itu yang menolak gelar ini. Dan mereka, ada mengakui Bunda Maria sebagai bahan manusia, sebagai Bunda yang melahirkan Yesus Kristus, seorang anak manusia. Meskipun ada perdebatan ini, kira-kira kita tetap menjakin bahwa Bunda Maria yang Bunda Allah ini mendapat perangkat Tuhan biasa dari Allah. Oleh karena dia bisa melahirkan Yesus anak Allah, karena itu beri dan juga berpercaya bahwa kalau kerana Yesus bisa naik ke surga, maka ibu yang melahirkannya pun akan dikaruniai rambat luar biasa, yaitu diangkat ke surga. Inilah kebesaran dan keluruhan dari perayaan realistri hari ini. Mari baliklah perayaan ini, kita menyesali dosa-dosa kita, supaya kita panas merayakan perayaan kudus ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!